Informasi lain, pesona pegunungan Ijen tak hanya menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara, kawasan ini juga menjadi ladang rejeki bagi warga yang mengadu nasib sebagai penambang belerang di bibir kawah Gunung Ijen. Pesona panorama alam kawah Ijen di kawasan perbatasan Bondowoso dan Banyuwangi, Jawa Timur ini menyajikan destinasi pemandangan yang eksotik. Para wisatawan selalu memadati kawasan konservasi ini untuk menikmati fenomena alam yang menawan. Di balik keindahan Ijen, ada semangat juang para penambang belerang. Tempat ini adalah ladang rejeki bagi ribuan penduduk setempat. Hempusan asap pekat yang berbahaya yang keluar dari kawah Ijen tak menyurutkan tekat mereka menambang belerang. Isroni salah satunya. Warga Lijin, Banyuwangi ini telah 32 tahun berprofesi sebagai penambang belerang di kawah Gunung Ijen. Hanya berbekal peralatan tak standar keamanan, Isroni naik turun kawah memikul beban bongkahan belerang seberat 85 kg. Dua kali angkut mampu dilakukan Isroni setiap hari. Dengan bayaran 100 ribu sekali turun, jarak tempuh naik turun selama 3 jam tak jadi rintangan. Bahaya ia tampik, ancaman kesehatan paru-paru ia lupakan sejenak demi mengais rejeki. Kalau cuaca musim hujan khawatir soalnya gasnya itu keluar. Gas keluar itu kan rajun itu. Kalau tidak paham, tidak tahu. Soalnya itu seperti asap itu, keluarnya itu. Sekali merdes ke atas, nyari orang. Jalan setapak perbukitan Cemara yang berkelok jadi tantangan yang harus dilalui para penambang hingga tiba di peristirahatan Pondok Bundar. Inilah tahap sebelum menuju titik keberangkatan utama di Pusko Paltuding. Di tempat ini ada marjuki, penambang yang merangkap tugas menjadi penyedia makanan bagi penambang. Berbekal peralatan masak sederhana, selama 30 tahun sudah, ia mencari rezeki di Kawah Ijen. Masalah khawatir enggak. Cuma ya, kalau memang capek ya biasa capek. Kalau masalah khawatir dan masalah takut apa enggak ada. Sudah terbiasa Pak ya? Sudah biasa kerjanya namanya. Kan harus tahu sama belakunya bagaimana caranya naik turunnya kan. Sehari itu dapat berapa kali ini Pak ngambil. Kalau saya kadang ambil, kadang enggak. Kalau ngambil saya satu pekul. Karena saya kan sudah ada gaji pokok. Di Pondok Bundar, para wisatawan juga bisa membeli aksesoris dari belerang. Aksesori ini dibuat oleh penambang untuk menambah penghasilan mereka. Rutinitas penambang dan panorama keindahan pegunungan Ijen. Seolah melengkapi wisata konservasi. Ada pemandangan lengkap dengan aktivitas manusianya. Daya tarik ini yang menarik wisatawan dari berbagai daerah. Ini baru pertama kalinya. Apa mbak kesannya ini? Ya datang-datang tadi sepanjang jalan bagus sih. Ininya hutannya bagus. Terus banyak lihat monyet-monyet. Terus yang saya paling suka sepanjang jalan. Tadi ada jalan apa. Itu sebelum kita naik. Yang pohonnya cantik-cantik gitu. Itu paling bagus. Terus akhirnya setelah 6 jam perjalanan dari Surabaya. Pemandangannya huri banget di sini. Bagi wisatawan, kawasan wisata ini jadi keunggulan Indonesia. Dan harus terus dijaga untuk kelestarian lingkungan pegunungan Ijen. Mahfud Sundarji melaporkan untuk NET.